What's up guys, kembali lagi di channel gaming kita dengan gue, Chicken Toot. Oke guys, bagi kalian yang nonton episode sebelumnya, Boris Chicken Toot sempet patroli sama officer Johnny guys. Dan mereka mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dan ketemu sama Kobar guys, salah satu mafia nih, mantan mafia. Dan diketemukan, Kobar ini membawa kayak semacam jamur nih guys. Kita gak tau itu sebenernya tanaman terlarang apa bukan, atau ternyata obat-obat terlarang, gak ada yang tau. Makanya, Pak John ini sebenernya kemarin tuh kepengen memberikan jamur ini kepada rumah sakit nih, biar dicek guys, biar diinvestigasi lebih. Oke, kalian pasti penasaran kan apa sih yang akan terjadi pada Boris Chicken Toot di episode kali ini? Tanpa basa-basi guys, let's dive in. Oke. Apunan dulu guys. 2022 dispatch, taking status 2 over. Aduh, kita pake kacamata dulu guys. Asik. Biar sadis. Selamat siang, Pak Tano. Yo, siang, Pak Boris. Ambil face dulu ya. Oke, aman. Oke, mantap. Selamat siang, Pak Tano. Waduh, ikut ujian dulu guys. Ikut ujian lagi nih, untuk yang jabatannya serjen. Harus ke ruang meeting nih. Oh, Pak Ijan. Oh, Pak Ijan. Ijan, Kak. Halo, Pak Ijan. Halo, Pak Norman. Pak Ijan sendiri? Serjen? Serjen kayaknya aku sendiri sih, Pak ya. Hari ini? Kayaknya aku sendiri sih, soalnya Bu Alis kan letnan ya. Oh, iya. Yang lain? Pak Tony apa ya? Pak Tony? Tadi di sini, radio apa sih? Aku kayaknya juga, Pak. Coba di radio aja, Pak. Yang serjen selain ini siapa, coba. Tidak, ini berarti cuma Bapak. Aku berarti, Pak. Cuma Bapak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, Bapak ada off duty? Belum, Pak. Apa-apa off duty aja, Pak. Tapi nanti ganggu ada panggilan. Apa aku switch radio aja, ya? Gak apa-apa, sekalian aja off duty. Sekalian off duty, Pak ya? Oke, sebentar, Pak. Off duty aja. 312-124, masuk, Pak. Masuk, Pak. Kenapa, Pak? Bapak, bisa ke... Sebentar, Pak. Bertemu saya dengan Pak Felix. Over. Oke, saya jelasin dulu peraturan, ya. Oke, Pak. Nanti kalau, nanti ini saya kasih ada link soalnya. Terus kalian masuk ke dalam soalnya. Baru isi biodata kalian. Nama, semua, base number. Sama pas saat di bagian pemilihan jabatan atau rank. Itu pilih sesuai jabatan kalian. Yang sekarang nih, surgeon. Nanti dia otomatis langsung soalnya menuju ke soal buat surgeon ke letnan. Kenakan pangkat, oke? Oke, Pak. Soalnya pengisian soal, saya kasih waktu 30 menit. Terus, tingkat kelulusannya itu harus di atas 70%. Oke? Di bawah 70%, saya nyatakan tidak lulus. Dan mohon maaf, kalian kalau tidak lulus, harus ngulang lagi. Oke, Pak. Oke, Pak. Saat ujian tes selanjutnya. Oke, kalau gitu, satu orang mungkin dari Pak Boris. Bisa dilihat di sini. Oke, Pak Norman. Oke, Pak. Udah kelar, Pak. Oke, udah saya cek ntar ya. Siap. Oke, udah masuk punya Pak Boris. Oke, silahkan. Oke, thank you, Pak Norman ya. Kalau di meja aja, Pak. Oke. Tabletnya kalau di meja, handphone sama radionnya, silahkan diambil. Kalau mau langsung on duty, silahkan. Lanjut tiap di sini. Oke, Pak. Gimana soalnya, Pak? Rampangan? Ya, gampang-gampang susah, Pak. Oke, udah. Kalau gitu, terima kasih, Pak Boris. Sudah mengikuti ujiannya. Terima kasih, Pak Norman. Oke, mari, Pak. Iya. Kalian, guys. Sudah ujian lagi, guys. Pak Leon, Pak Leon. Pilihan motorku, Pak. Belum balik-balik ini. Tuh, pernah. Di sini, ini keren juga. Oh, yang kemarin. Ya, kau udah. Kilian itu. Belum. Oh, iya. Belum. Tentu ada. Gue foto sekarang. Gue foto sekarang. Wow, betul. Administrasi ini kayaknya nih. Ruang administrasi, guys. Halo, Pak. Halo, Pak. Gimana, Pak Kobe? Apa kabar? Baik. Pak Kobe, gimana kabarnya, Pak? Baik. Gimana nih? Udah patroli, kah? Udah tadi. Ini lagi istirahat. Yuh. Nentai. Istirahat. Tadi habis nilang juga. Nilang siapa? Itu ada warga. Dia ugal-ugalan. Kecelakaan dia. Kecelakaan, Pak, ya? Mantap. Tapi tahu cara nilang, tahu ya? Sudah diajarin tadi sama Pak Norman. Oke. Mantap, lah. Aman nih kotanya, Pak? Iya. Dari tadi, loh, saya. Dari siang tadi, loh. Masih aman tenteram. Mantap. Dari jam-jam dua-an tadi saya, loh. Begitu, ya? Iya. Masih aman sampai sekarang sih. Ini pas, ya Pak Paton juga. Patroli kotanya, Pak. Nantai-nyantai aja. Ayo. Ayo, naik mobil Pak ini ya. Naik mobil Pak siapa? Pak Takobi ya. Bawa mobil saya boleh. Ayo, naik mobil Pak. Itu, Pak. Bawa, Pak. Oke. Oke, Bapak yang bawa, ya? Aman. 1132 dispatch. Taking status 2. Over. Di topi, Pak. And 4, Pak. 202 with 211. Taking status 5. Over. Kenapa, Pak Paton? Saya cuma ngeliat nanya, so. Bisa, penih. Bisa, si Jokai, Pak. Bisa, penih. Mau patroli, Pak. Polisi, Pak. Pak. Saya ikut tolong, Pak. Ape GCG, Pak. Saya cuma ngantarin bininya Pak Lensel, dong. Iya. Eh, saya kata Pak Torli aja, Pak. Ayo, masuk. Ayo, naik. Oke. Yes, whoo. Iya. Ya, bukan pelayan. Terima kasih, Pak. Yo. Oke. Kita isi bensin dulu nih, Pak, ya. Oke, oke. Siap. Yang terdekat di mana lagi? Bapak punya Jerry Can, enggak? Enggak tahu, Pak, saya. Wah, wah, wah. Nanti kita lihat yang terdekatnya. 1002 Dispatch, gimana? Alinit, status? Status 2, Pak. Over. Sepetkan bagian atas itu, Pak. Bisa, bisa, sebutkan status dan lokasi. 111, status 2, 102, Over. Nah, ini rumah saya nih. Bapak belum pernah, kan? Iya. Besar kali. Wah, bisa aja. Ayo, Pak, ngobrol-ngobrol. Boleh, boleh, ayo. Mau ngobrol dalam atau ini nih? Di dalam aja deh, ya. Nah, santai aja. Bentar, Pak. Oke. Ketok, Pak. Duduk sini, Pak. Ikut saya, Pak. Duduk aja, Pak. Gimana, Pak Kopeh? Ya, rumah saya beginilah, Pak. Ada lapangan tennis di depan. Ada kolam renang juga. Ada tempat barbecue. Ya, ini semua saya dapetin bukan dari polisi, Pak. Waduh, mantap itu. Suaranya kecil banget, Pak Kopeh. Kecil, Pak. Kecil, coba. Duduknya deketan dong, Pak. Jauh-jauh amat. Wih, ngeliat handphone aja nih, udah. Gimana, Pak Kopeh di kepolisian? Pak Kopeh? Lancar, Pak. Lancar. Lancar, ya? Iya. Sebelumnya kerja apa, Pak Kopeh? Sebelumnya saya tukang ayam, Pak. Tukang ayam. Basic saya tukang ayam. Oh, saya juga tukang ayam, Pak. Gitu loh. Terus saya, ya, beli rumah ini, ya kan, punya beberapa motor, koleksi, akhirnya coba jadi polisi. Ya, duit sih polisi nggak seberapa, Pak? Emang, Pak. Saya lihat-lihat, ya. Nggak seberapa, Pak, ya. Betul. Karena ekonomi ini nggak jalan, Pak, ekonomi. Iya. Ekonomi nggak jalan. Sebenarnya gini, Pak. Uang itu kan hanya diputer-puter. Iya, benar, sudah. Iya, kan. Dari mafia, dari kartel, polisian. Nah, kalau itu nggak muter. Susah. Polisi pasti mandek duitnya. Benar. Makanya saya pengen ikut-ikut Bapak ini. Siapa tahu bisa kebeli rumah bagus kayak gini. Berarti Pako B ini. Saya juga melihat Pako B sih, walaupun akademi, Pak, ya. Cuma Bapak ini rajin. Dan Bapak ini kayaknya juga bisa melihat peluang, Pak, gitu. Iya, Pak. Jadi Pako B kepengen, nih. Kayak saya, nih, punya rumah besar, seperti ini, ya. Ya, pasti. Siapa juga yang nggak mau, sih, Pak. Kita kerja dari uang, Pak. Betul, betul, betul. Kan kita nggak menangkap ini. Betul, betul, betul. Nah, kalau sebenarnya... Jadi Pako B ini dari tukang ayam masuk polisi, gitu ya. Benar, benar. Pernah melakukan hal yang lain nggak, Pak? Belum sih, Pak. Awalnya pernah diajak sama temen. Diajaknya mau... ...gitu... ...keladak, nanam. Oh, tenang. Terus? Iya, tapi ini apa namanya? Sudah mau berangkat. Sayangnya keselakaan. Nggak ada, nih. Oh. Jadi belum nyicipin duit, nih? Belum. Belum, Pak. Oke, oke. Jadi sebenarnya gini, Pak Kobe. Sebenarnya... Tapi Pak Kobe ini tipe orang yang... ...fleksibel atau kaku, Pak? Kalau Bapak lihat. Saya mah fleksibel, Pak. Fleksibel kayak kabel, nih? Iya. Kabel, ya. Fleksibel, ya. Benar, benar, benar. Karena gini, Pak. Sebenarnya... ...baik dan buruk itu kan hanya sebuah... ...kata-kata, betul, Pak? Gedok. Gedok, kata-kata. Tapi pada tujuannya... Benar. ...kita harus bekerja untuk sesuatu yang lebih besar, Pak. Benar. Ya, kan? Kalau kayak gini, ekonomi nggak muter. Kita nggak dapat apa-apa, Pak. Ke polisi nggak dapat apa-apa juga. Bapak tahu nggak selama saya jadi tukang ayam? Gimana? Seratus ribu aja... ...pernah saya pegang. Seratus ribu. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Iya. Makanya saya mau aja diajarkan... Ya, demi uang lah. Demi masa depan yang baik, kan? Betul, betul, betul. Iya. Siapa tahu berubah nasib, Pak. Oke. Iya. Jadi gini, Pak. Sebenarnya yang penting, seperti yang saya bilang tadi... ...oke lah. Bapak... ...jadi mau ikut saya nih, Pak, gitu ya? Ya, kalau Bapak mengizinkan... ...saya mah mau-mau aja. Oke, oke. Asalkan Bapak juga bisa dipercaya, sih. Tenang, Pak. Saya ini... ...pandai melihat orang, Pak. Dan... ...ketika saya melihat orang... ...saya melihat potensi di dalam dirinya... ...pasti rasa percaya saya ada pada dia, Pak. Makanya saya ajak Pak Kobe langsung ke rumah saya. Oke, siap, siap. Iya, kan? Iya. Tapi pertanyaannya, Pak Kobe bisa dipercaya nggak? Kalau itu, mah... ...gak perlu Bapak tanya lagi. Biar waktu, ya? Nah, iya. Biar waktu aja yang Bapak memikirkan. Tapi selama ini, kalau saya berkawal dengan teman, ya... ...saya pasti saya pegang jadi saya. Oke. Iya. Mantap, Pak Kobe, ya. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya gini, Pak Kobe. Ini singkat cerita lah, biar... ...biar Pak Kobe juga tahu... ...kota ini siapa sih yang jalanin, gitu, kan? Oke, Pak. Jadi sebenarnya yang saya tahu, ya... ...informasi terakhir... ...pasti kota ini kan ada kepolisian. Dan ada satu mafia yang namanya... ...Sumarna, sesuai yang Pak Kobe tahu. Benar. Ada satu lagi yang namanya Lakasa. Lakasa, saya nggak tahu, Pak. Nah. Saya cuma tahu Sumarna. Saya ikut kemarin sama Sumarna itu. Tapi, Sumarna sebenarnya udah pecah sekarang. Karena banyak anggotanya yang bisa dibilang... ...sudah nggak berani lah. Dia udah mau ke kota lain. Dia mau pulang kampung. Menjadi orang yang benar. Dia cerita ke saya, Pak. Dia ceritakan. Dia... ...mereka ada-ada apaan, kalau nggak salah. Dia bilang. Sebelumnya, tuh. Iya. Semuanya pecah, katanya. Officer 124, Tunispet, merespon panggilan 311. Siang cerita siapa, Pak? Iya. Anggota Sumarna. Yang masalahnya, Pak. Saya nggak tahu yang mana musnya. Yang jelas nama orang itu... ...pernah dia masuk penyara. Bapak juga yang urus. Saya lihat di website. Iya, iya, iya. Nah, intinya sekarang Sumarna ini dibubar. Dan Sumarna ini berusaha mencari... ...ya bisa dibilang... ...dia bangun kekuatan baru lah. Dia berusaha mencari anak buah. Karena... Antabar, ya. Betul. Karena tanpa tim ya. Itu nggak bisa besar, Pak. Benar, benar. Dan sebenarnya Lakasa ini... ...mungkin kalau Sumarna saya lihat adalah seorang mafia. Sedangkan Lakasa ini lebih ke arah kartel, Pak. Jadi kartel. Kartelnya kayak gimana ya, Pak? Kartel tuh kayak apa ya? Ini yang saya cium-cium sih kayaknya... ...Lakasa ini yang pegang ekonomi di kota Guks, Pak. Jadi entah itu. Ya, pokoknya segala ekonomi yang besar-besar ya... ...itu yang pegang pasti... ...Lakasa kartelnya. Lakasa, ya. Betul. Dan Lakasa ini pastilah saya yakin... ...ada suplai uang ke kepolisian, Pak. Benar. Karena ada anggota keluarga mungkin ya. Karena... ...nanti saya akan lebih detail lah. Ini kan buat gambaran besar Pak Kobe. Nanti waktu berjalan, kita semakin dekat... ...saya akan bukakan rahasia-rahasianya nih. Siap, siap. Nah, tapi perbedaannya... ...karena Lakasa ini dekat sama polisi... ...bisa dibilang mungkin uangnya juga dari Lakasa. ...sehingga Lakasa ini kurang banyak aksi sebenarnya, Pak. Iya, ya. Kurang banyak aksi. Saya aja nggak pernah dengar loh, Pak. Kalau Sumarna, saya tahu. Betul. Nggak dengar, sayang. Betul. Nah, Sumarna ini bisa dibilang sering banyak aksi. Jadi kalau saya disuruh memilih antara Sumarna... ...ini saya nggak tahu nih. Sumarna kan udah bubar. Saya nggak tahu namanya apa. Anggap kita panggil Sumarna aja. Kalau saya disuruh memilih Sumarna atau Lakasa... ...saya pilih Sumarna, Pak. Karena apa? Karena? Sumarna mengerjakan sesuatu untuk yang lebih besar. Dia buat kejahatan. Dia buat ekonomi muter. Polisi juga mencicipi uangnya. Dia juga mencicipi uangnya. Kalau Lakasa, uangnya cuma dia doang yang cicipin, Pak. Oh, wala. Paling sama polisi lah, disetor dikit-dikit gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Dan yang jelas, Lakasa itu anggotanya kebanyakan keluarga, Pak. Keluarga juga tersebar. Ada di kepolisian. Mungkin juga ada di... IMS juga. Nggak apa-apa. Di Armory nanti kan banyak yang kesita. Kita diam-diam aja. Nanti kita ambil pelan-pelan. Bapak jual ke Sumarna. Bapak dapat untung. Sumarna dapat untung. Benar. Kenapa saya mau Sumarna? Bapak jual ke Lakasa. Bapak cuma nggak dapat apa-apa. Yang ada nanti kena kita ya. Betul. Kalau Sumarna nih ya. Kita jual ke Sumarna, kita dapat untung. Betul nggak? Untungnya udah pasti lumayan lah. Kita bisa beli mobil gampang gitu. Sumarna pun dapat untung. Lagian saya juga udah kenal beberapa. Nggak. Ketika Sumarna dapat untung, dia beli senjata. Dia beli senjata. Kita yang tangkep polisi. Yang dari IMS pun juga ada Sumarna loh, Pak. Betul. Tahu saya. Mantap deh kalau gitu, Pak. Kami kemarin sebelum saya masuk ini, Pak. Ini karena kita udah ini ya, Pak. Iya, betul. Saya mau cerita ini. Kalau nggak, nggak mau juga saya cerita ini. Oke. Itu apa namanya? Sebenarnya sebelum saya mau ini, karena nanti ada kabar yang mau nikah kan? Betul. Nah, rencana kami mau itu. Lakukan kejahatan di pas hari itu. Mantap. Jadi kami tiga titik rencana kami bikin kekacauan. Yang pas mau nikah Pak Felix itu buat yang baru nih? Yang baru, yang baru. Yang baru. Kabarnya ada yang mau nikah itu. Betul. Nah, jadi udah kami rencanain itu matang-matang. Menambah anggota juga, cari anggota. Betul. Nah, tapi saya karena agak galau juga, makanya masuk polisi ini saya. Gampang, gampang. Nanti kita ketemu deh, saya kenalin. Bahkan kita pun kalau anggota Sumarna udah banyak nih. Kita bisa kerjasama. Eh, lu goyang tangkep ya. Lu goyang tembak-tembakin goyang ini ya. Jadi nama kita dikepolisi yang terkenal. Kita naik pangkat. Benar, benar. Ya, gitu lah Pak. Tapi ingat, tujuannya bukan buat diri sendiri. Tapi buat sesuatu yang lebih besar. Benar. Paham saya Pak. Itu Pak ya. Iya. Ya, sementara paling kita ngobrol lagi itu dulu kali Pak ya. Siap. Ya, nanti kalau misalnya Bapak mau nyimpen-nyimpen apa, bisa di rumah saya kok. Oke Pak. Coba, Bapak kesini ikut saya. Aduh, hati-hati Pak. Keram, keram, keram. Oh, disini ada inventory ya Pak. Ini udah sepi sih ini sih. Maksudnya udah pada, ya ada bulletproof, bandage, ya ada. Disini ya? Saya nggak bisa lihat. Coba, oh belum bisa ya? Nah, kuncinya belum saya kasih soalnya. Oh, pantas. Tapi tenang Pak. Sesuatu yang ada di situ, kita nikmati bersama. Siap. Berarti kalau saya dapat-dapat, saya simpan di sini aja kali ya. Boleh, boleh mau Bapak. Foto, buat catatan Bapak, itu gampang. Pokoknya, gini deh. Nanti saya, saya belum kasih kunci dulu Pak. Yang jelas nanti kita ketemu dulu. Ya, kita ngobrol lah nanti sama satu anggota Sumarna nih. Oke, siap, siap. Atur aja Pak. Atur, saya atur aja ya. Nomor Bapak, eh nomor saya ada kan. Oh iya, nomor Pak Kobe. Ini saya simpan dulu bentar. Ya udah, simpan. Nomornya berapa? Dua. Empat kali Pak. Duanya empat kali? Benar. Nomor cantik nih? Iya. Cantik kali dikasihnya Pak. Bersyukur banget saya. Udah, udah, udah saya safe. Ya, saya SMS benar Pak ya. Saya tes dulu. Oke. Masuk Pak. Oke. 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 Siap. Ayo Pak. Ayo. Tapi sebenernya kalau, apa namanya, kalau senjata gitu sih mungkin gampang lah ya. Iya, gampang. Yang lebih dibutuhkan sih nanti kayak tanaman-tanaman terlarang itu Pak. Nah, iya. Nanti keuntungannya kita bagi semua ya nggak? Benar, benar. Ayo, keluar Pak. Nggak, saya hampir radio polisi dulu. Oh, Mr. 1, 2, 4, 2, nispat ini ada orang ambil warga baru menuju RS. Kita ke kantor polisi Pak ya. Saya mau ambil RS. Iya ya. Bisa diberi arahan Pak Norman. Oke. Kalau isi bensin juga. Nanti bentar lagi saya keluar kota ini. Boleh, boleh, boleh. Iya. Oke, itu aja dulu. Isi bensin dulu nih Pak sini, Pak. Tapi nggak cukup. Oke, oke. Ayo. Oke. Udah kita drop in Pak Kobe di kantor polisi ini. Aduh. Kita nyantai dulu, guys. Kita senderan dulu. Oke, guys. Sekian video kali ini. Seperti yang sudah kalian lihat sendiri. Boris Cikentut berusaha mendapatkan kaki tangannya. Tapi di kepolisian nih, guys. Waduh. Dan dia sudah mendapatkan kandidat yang tepat nih. Soalnya kayaknya Pak Kobe sih bisa dipercaya, guys. Dan Boris Cikentut ini juga butuh nih. Polisi-polisi korup. Untuk membantu si Kobar nih. Ya. Boris sih mau dunia jahat, dunia baik. Dia nggak peduli nih, guys. Yang penting dia untung aja. Oke. Kalian pasti penasaran kan apa sih yang akan dilakukan Boris Cikentut di episode berikutnya. See you on the next video, guys. Cikentut signing out.